Jadi pada hari ini kita sama-sama belajar Cara memperbaiki TV LED Samsung Dengan kerusakan mati Oke, coba saya hidupin TV nya Biar kita coba Tadi kelihatan lampunya kedip sebentar Lampu standarnya kedip satu kali Tapi TV nya tidak mau nyala Sekarang akan saya buka TV nya Biar kita cek kerusakannya TV Samsung 43K 5002 Ya, itu TV nya Oke, saya buka saja Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Jadi Rengkaian TV ini simple sekali Jadi ini termasuk Samsung keluaran baru Jadi power supply nya sudah menyatu sama mainboard nya Jadi ini tikon board nya Oke Mari kita cek Kenapa TV ini tidak mau hidup Jadi hidupnya LED nya menyala sebentar saja Kita cek dulu tegangan output dari seputaran output dari power supply nya Jadi kita biasa cek di elko-elko ini output nya Dan juga kita Kita coba cek juga tegangan pada elko pada primer power supply nya Pointer negatif nya di hitam nya di bobi Kita celokin TV ya Kita celokin TV ya Dan juga kita coba cek di atas Dan juga kita coba cek di atas ada tegangan tadi ada tegangan dikit tapi sudah drop Coba kita coba tes tegangan pada elko di bagian primernya ada tegangan 300 voltnya ada jadi dari sepintas begini aja sudah terlihat bahwa tidak ada tegangan keluar mungkin di awal-awal aja ada tegangan kemudian drop terlebih dahulu kita coba ukur dioda-dioda ini jadi patut kita curigai dioda-dioda ini mungkin ada yang short jadi langsung saya saya pakai basur saya coba diodanya kalau ada yang short berarti dibolak balik akan bunyi besarnya jadi kalau bunyi sebentar hilang berarti bukan short ya nah ini patut dicurigai buat dibalik jadi ini kemungkinan short dioda itu ini juga kalau ini tidak ini bunyi dibalik bunyi tapi hilang ini bunyi dibalik kita hilang dibalik bunyi kita punya hilang kemudian oke berarti kita kita curigai dioda kedua dioda ini short coba kita buka diodanya biar kita bisa mengukur langsung unggul saya câmbut gonggong cuy nedy biar tidak setrom selamat menikmati 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 oke